Terima kasih ada masih di Kompas Jateng bersama saya Raffi Wibowo. Kabar mengenai pemerintah Arab Saudi yang melonggarkan syarat impada haji maupun umroh tahun ini membuat warga di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah berbondong-bondong mendatangi kantor imigrasi untuk membuat paspor. Sudah sepekan setiap hari kantor imigrasi Kabupaten Pemalang ramai didatangi para calon jemaah umroh. Ramainya kantor imigrasi dikarenakan adanya pelenggaran peraturan terkait penanganan COVID-19 di Arab Saudi, yakni warga yang masuk Arab Saudi tidak diwajibkan karantina termasuk jemaah umroh. Kuota warga yang mengurus dokumen keimigrasian selalu penuh dan sebagian besar mengurus paspor untuk ibadah umroh. Setiap hari biaya imigrasi membatasi jumlah orang yang mengurus dokumen keimigrasian maksimal 50 orang. Dan pihak imigrasi sampai saat ini belum ada upaya menaikkan kuota warga yang mengurus dokumen keimigrasian meski jumlahnya terus naik. Tentunya kami sebagai satu instansi yang memberikan pelayanan khususnya penerbitan dokumen perjalanan, kami tetap akan selalu siap untuk memberikan layanan permohonan paspor bagi warga negara Indonesia yang akan umroh maupun haji. Dan memang ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya jumlah permohon paspor. Jadi khususnya di kantor imigrasi Pemalang. Ada peningkatan sampai berapa persen Pak Ari? Kita pada saat ini membuka kuota layanan sekitar 40 sampai 50 dan itu selalu full. Untuk mengurus dokumen keimigrasian sebaiknya warga tidak harus datang ke kantor imigrasi. Namun warga bisa menggunakan aplikasi di Android maupun iOS dengan cara mendownload mobile paspor. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah